Pendapat yang berdasarkan asumsi akan menggiring opini masyarakat yang menyesatkan. Patra juga meminta masyarakat menunggu proses penyelidikan kematian Brigadir J yang dilakukan tim khusus bantukan Kapolri Jenderal Polis Tio Sigit, Prabowo. Halo Tribuners, bersama aku Mega Setia dan kamu sedang menyaksikan hype membahas berita terkini yang lagi hype banget. Tribuners pengacara istri Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, meminta seluruh pihak termasuk juga kuasa hukum dari Brigadir J agar tidak menyampaikan informasi berdasarkan asumsi. Tim pengacara Putri Chandrawati, Patra M. Zaid, mengatakan pendapat atau informasi yang disampaikan mengenai kasus kematian Brigadir J harus disampaikan berdasarkan fakta. Menurut mantan ketua Yayasan LBH Indonesia itu, pendapat yang berdasarkan asumsi akan menggiring opini masyarakat yang menyesatkan. Patra juga meminta masyarakat menunggu proses penyelidikan kematian Brigadir J yang dilakukan tim khusus bantukan Kapolri Jenderal Polis Tio Sigit, Prabowo. Sebelumnya, Tribuners Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol D. Prasetyo juga meminta pengacara keluarga Brigadir J untuk menyampaikan informasi sesuai dengan hukum acara, tidak berspekulasi menyampaikan informasi mengenai luka-luka dan benda-benda yang bukan keahliannya. Jenderal Bintang 2 itu juga berharap media dapat meluruskan berbagai macam spekulasi terkait informasi yang berkembang dalam pengungkapan kasus Brigadir J. Sebelumnya, tim kuasa hukum keluarga Brigadir J menemukan kejangan galam dalam kematian Brigadir J yang dilaporkan karena baku tembak dengan sesama anggota Polri. Kecurigaan atas luka-luka di tubuh Brigadir J tersebut mendorong pihak keluarga membuat laporan posisi di bares tim Polri atas dugaan pembunuhan berencana dan meminta dilakukan otopsi ulang. Jansan Panjaitan, tim kuasa hukum keluarga Brigadir J yang ditemui di lokasi prarekonstruksi di TKP Rumah Irjen Polfer di Sambo mengatakan kegiatan prarekonstruksi yang digelar oleh Polda Metro Jaya adalah untuk dua laporan polisi terkait pelecehan dan penodongan, bukan laporan dugaan pembunuhan berencana yang dilaporkan pihaknya. Sekian berita terkini yang lagi hype banget. Don't forget to check this one below, please like, comment, and subscribe. Aktifkan juga lonceng notifikasinya supaya kamu gak ketinggalan berita terkini yang lagi hype banget. Bersama aku, Mega Setia, see you on the next hype and thank you for watching.